Jadi orang join, misalkan bayar sejuta dalam 3 bulan pajero, nah orang bukan beli produknya, tapi tujuannya pajero-nya? Pajero-nya itu, makanya itu adalah money game. Nah kalau kita berbicara dengan PT.Bes ini, kita itu terus terang aja, kita nggak bisa bicara netral. Oh nggak bisa bicara netral? Karena kalau netral pasti digoreng sama member-membernya, kebuktinya lu juga kena ke goreng kan? Iya, betul. Setiap orang flexing, endingnya adalah nyari member, sama aja orang skincare flexing, ya kan? Apa hubungannya skincare sama flexing? Nah itu kan bener, banyak tuh ya. Karena goal-nya adalah nyari reseller, orang yang beli 100 juta, entah setelah itu dia nggak bisa jual, bodo amat. Video kali ini gue akan kembali membongkar, tapi kali ini bukan ilmu hitam atau ilmu putih nih, tapi kali ini tentang keuangan, skem-skem keuangan, bersama Bang Roy Sakti. Ui, pesulap merah nih. Yoi, akhirnya, dulu gue pertama kali kenal Bang Roy Sakti ini gue ikut seminarnya, guys. Sumpah, gue pernah ikut seminarnya dulu tentang membangun bisnis tanpa modal, tapi pakai kartu kredit tuh ya? Iya. Betul ya, pakai kartu kredit, sistemnya ya gitulah, gali lubang, tutup lubang gitu ya? Ntar, ntar gue benerin, ntar gue benerin tuh ya kan? Nah, ini gali lubang, tutup lubang ini agak-agak misleading bener nih kan? Oke, oke. Jadi, karena kemarin Bang, gue habis pembuktian sama ownernya PT.Best tuh. PT.Best? Iya. Yang apa dia produknya? Yang Ion Guatring, dan ownernya itu juga menyatakan resellernya telah melakukan skem, setuju. Kok bisa? Karena ya, dia main tarik-tarikan itu Bang, jadi katanya itu berenergi, bisa meningkatkan energi dalam waktu singkat gitu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya gue bongkar, terus kontak nih ownernya untuk klarifikasi, bener, emang resellernya itu melakukan skem, tapi dia ajarin. Iya, iya, iya. Istilahnya di luar SOP ya? Iya, di luar SOP katanya, katanya saya juga nggak tahu benar. Ini kan sama aja kan, ketika pijet, kemudian ada yang nawarin plus-plus, ternyata di luar SOP. Di luar SOP. Wah, itu ada tulisannya, dilarang berbuat asusila, gitu kan? Iya, betul. Ternyata di dalamnya isinya asusila, kan? Oh iya, betul. Ownernya biasanya bilang gitu ya? Iya. Di luar SOP. Kalau nggak gitu kan nggak laku, kita. Iya. Oh iya, bener. Itu bagus tuh analoginya tuh. Jadi, kita akan membahas ini Bang, di sini. Kan banyak yang nyebut di komentarnya, Bang, itu Ponzi. Bang, itu hati-hati, dia melakukan penipuan, gitu. Nah, kita akan membahas apa itu Money Game, Ponzi, dan MLM. Iya, 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 iya. Kan Bang Roy ini pakarnya kalau saya ngomong, nanti dibilangnya, ah lu mah bukan di bidangnya, gitu. Makanya nih Bang Roy aja nih. Kelihatnya dia ini nyari musuh baru nih. Gu Sam Sudin udah masuk. Sebenarnya saya nggak nyari musuh, emang menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta, kan? Iya, iya, iya. Kan Bang Roy juga dimusuhin sama pelaku scam, kan? Iya, sama aja. Kita itu sebenarnya sama aja, kan? Kalau lu, ya Gun Sab Sudin dalam bentuk finansial, ya itu leader-leader Ponzi-Ponzi itu. Iya, betul. Cuma kan begini, kalau gua lihat ya, dia kan membedakan mana MLM, Ponzi, dan ini. Ini sebenarnya sama aja, gua bilang ya, ini sama aja kayak sebuah tingkat kejahatan. Ada yang kejahatan kecil nyopet, ada nyolong, ada nipu, ada ngerampok, gitu kan? Lu bedain, ada begal juga, kan? Tinggal yang seperti apa, kan? Pertanyaannya apakah itu perbuatan yang positif? Tidak. Tapi apakah itu konsekuensi pidana? Ya nggak tahu. Iya, itu kan ada batasnya. Ada ahli hukumnya lagi, beda lagi tuh ya? Ada ahli hukumnya. Nah, kalau kita berbicara dengan PT BES ini, kita itu terus terang aja, kita nggak bisa bicara netral. Oh nggak bisa bicara netral? Karena kalau netral pasti digoreng sama member-membernya. Kebuktinya lu juga kena kan? Lu kena kegoreng, kan? Iya, betul. Wah, mendukung. Makanya gua tanya, promosi sebut, lu dapet duit berapa kok? Iya, makanya kampri itu beneran, Bang Roy itu komentar. Ini promosi terselubung, tanda tanya kan? Kaga, sumpah nggak ada apa-apa. Gua harusnya minta duit dong. Karena kan niatnya emang nggak ngomongin perusahaannya, Bang. Problemnya kalau lu nggak bahas, ya kan bahasnya dia itu enter. Kalau lu netral dia agak positif sama panggungnya. Iya, betul. Kampretnya itu. Kampretnya begitu tuh. Iya, anjir. Makanya gua gas-gasin tuh orang-orang yang nyebar hoax yang bilang gua join lah. Gua punya PT sendiri ya. Ngapain gua join gituan gitu. Aneh banget. Super kesel. Makanya gua serang-serangin tuh penyebar hoax. Gua laporin juga ke ownernya juga. Ini kenapa sampai muncul hoax kayak gini gitu. Ya, memang seperti itu lah. Emang gitu ya? Iya, memang seperti itu lah. Dan itu di luar SOP lagi ya? Iya kan di luar SOP kan. Dilarang berbuat asusila, Bos. Oh iya. Iya juga analoginya. Iya. Di tempat-tempat gitu selalu ada tulisan. Dilarang menggunakan narkoba gitu kan. Oh iya. Sama aja. Pokoknya kalau lihat lu tempat hiburan, dilarang menggunakan narkoba. Berarti gitu tempatnya gitu kan. Hahaha. Iya, iya. Gitu. Tapi ya ownernya kembali lagi. Akan menjemput di luar SOP. Iya. Nah, pertama kita akan membahas apa itu sebenarnya ponzi bang. Jadi yang dinamakan skema ponzi itu adalah, skema ponzi itu adalah permainan uang. Makanya kan money game ya kan. Oke. Money game ponzi. Money game itu ponzi. Ya, money game itu ponzi. Ya, intinya ketika kita bermain uang, produknya nggak ada. Itu money game. Oke. Tapi sekarang kan orang itu kan sangat gampang memelintirkan sebuah aturan kan. Iya betul. Kita bermainan uang, produknya nggak ada dianggap money game. Ya udah, kasih produk. Oh. Ya. Cuman orang bergabung bukan tujuannya bukan untuk beli produk. Oh. Tapi untuk mendapatkan bonus. Pak Jero. Oh. Kemudian untuk mendapatkan produk pun juga sama. Lo yang bedakan Judy sama Timezone apa? Nggak tahu ya. Ya, main game kan kalau Timezone. Bedanya kalau di Timezone, hadiahnya adalah barang. Boneka. Coba lu hadiah yang duit. Oh kalau nyapitnya duit gitu. Oh iya Judy. Kupon jadi, kupon bisa jadi duit. Oh iya, Judy. Iya bener. Oh iya ya. Nah iya. Jadi itu juga cuma. Indonesia itu kan gampang untuk memelintirkan sebuah aturan. Artinya money game adalah permainan uang. Ya permainan uang. Di mana tidak ada produknya. Tapi sekarang mulai di di halusin adalah ada produknya. Tapi tujuan orang bergabung di situ adalah untuk mendapatkan uangnya bukan untuk produknya. Oh. Produknya hanya sebagai formalitas. Jadi orang join misalkan bayar sejuta dalam tiga bulan Pak Jero. Nah orang bukan beli produknya tapi tujuannya Pak Jero nya. Pak Jero nya itu. Maka itu adalah money game. Itu disebut bisa masuk ke ponzi juga? Ya. Nah pertanyaannya adalah ketika sistem ponzi adalah apa? Ya. Sistem ponzi adalah ketika orang itu mendapatkan uang dari pertumbuhan member baru. Oke. Ya. Sama aja gini. Ini kayak orang gali lubang tutup lubang yang lu bilang. Oh iya. Ya. Jadi ketika orang melakukan gali lubang tutup lubang di utang. Ya. Itu sebenarnya sedang melakukan skema ponzi terhadap dirinya sendiri. Oh i see. Dia bayar angsuran dari nyari utang baru. Oh iya 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 iya. Makanya gua ngurusin kartu green sama ini mirip. Iya 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 iya. Nah. Harusnya adalah apa? Dia membayar utang dari jualan produk. Kemudian keuntungan untuk bayar utang. Iya harusnya. Tapi kalau dia membayar utang ini dari untuk mencari utang yang baru. Ya itu namanya melakukan skema ponzi terhadap dia sendiri. Hmm. Artinya ketika terjadi seperti itu. Endingnya apa? Macet dong. Macet iya. Ya kan. Ketika sudah. Bank perutinya. Banknya sudah nggak ada. Ya mau di jemput mata lagi. Ya sudah habis. Ya akan macet. Oh. Nah sama seperti itu. Cuma kan kalau di MLM ini ya kan. Bedanya kan MLM adalah dia menjual produk. Oke menjual produk. Ya dia menjual produk. Nah problemnya adalah setiap produk MLM itu adalah produk yang cost produksinya rendah dijual dengan harga tinggi. Semua MLM itu? Semua MLM pasti seperti itu. Jadi kayak misalnya. Satu banding sepuluh lah. Ah satu banding sepuluh ya pek. Harus satu. Kalau. Kalau gini. Satu banding sepuluh itu dengan asumsi 70% dilempar ke member. Oh I see. Teorinya begitu ya. Dari harga modal satu banding sepuluh. Jadi lu jual produk modal 100 ribu. Itu modelnya harus maksimal cuma 10 ribu atau 15 ribu. Oh I see. Karena yang 70 ribu itu akan di. Diputerin buat marketing. Gak. Ya kan. Untuk bonus untuk member. Apa kan. Bertingkat-bertingkat itu. Jadi kan makanya kan. Multi level marketing. Iya iya. Yang lu bilang di video lu tuh. Modal 10 ribu. Jual 100 ribu. Pasti seperti itu. Pasti semuanya. Pasti seperti itu. Gak mungkin orang. Modal 50 ribu. Jual 100 ribu. Pasti rugi dia. Oh. Karena ada biaya. Iya iya. Ada biaya Lamborghini. Bonus bonus. Iya iya. Biaya Bugatti. Ya kan ada itu juga masuk di biaya bos. Iya iya. Nah orang pamer terus duitnya dari mana. Dari langit. Iya iya. Ya kan dari pertumbuhan member baru. Oke. Setiap orang flexing endingnya adalah nyari member. Member. Sama aja orang skincare flexing. Ya kan. Apa hubungannya skincare sama flexing. Nah itu kan bener. Ya. Banyak tuh iya. Karena goalnya adalah nyari reseller. Oh. Orang yang beli 100 juta. Entah setelah itu. Setelah itu. Dia gak bisa jual. Bodoh amat. Wah. Jadi itu perlu di pertanyaan sebenarnya. Sama orang yang. Franchise. Iya. Franchise. Wah gue sukses sama segala kan. Dia flexing. Flexing. Tujuannya apa. Nyari orang beli franchise. Bukan jual produk tuh ya dia. Iya. Masalah franchise yang lakukan gak bodoh amat. Bodoh amat. Dulu apa yang dia lakukan. Jadi dia itu akan. Jadi skema Ponzi itu adalah. Dia akan membuat sebuah. Narasi. Kalau sekarang kan ngomongin. Oh. Narasi. Sebuah narasi yang menguntungkan. Oh. Gue beli produk ini. Dan gue bisa dapatkan cuan di sini. Gitu. Tapi dulu Ponzi itu. Jual produk juga gak. Atau investasi dia kedoknya. Ya. Investasi ya. Murni investasi dulu. Oh. Murni investasi. Paham gitu kedoknya. Lu masuk info. Lu nyemplung di. Nyemplung di PT. Apa segala. Dia akan bercerita bahwa. Uang itu digunakan. Untuk sebuah bisnis. Oh. Tapi kenyataannya. Bisnisnya kagak ada. Oh i see. Dia dapat hasil dari mana. Ya dari member-member baru itu. Masuk. Oh. Jadi kayak misalkan nih. Gue join. Kasih 1 juta. Iya. Dapat keuntungan per minggu 10%. 10%. Terus lu. Nah pertanyaannya kan. 10% kan. Kalau bayangan lu. Oh dia ini punya. Bisnis yang untungnya 20%. Iya. Iya benar bayangan gua. Kemudian kan lu bagi gitu kan. Kenyataannya gak ada. Kenyataannya itu duit. Misalkan lu baru join itu duit lu kan. Iya. Duit lu terus. Orang baru join. Kalau 10% kan berarti kan. Lu naruh ke gua 10 juta. Eh 1 juta. Iya. Lu coba 10%. Gua kan bisa ngasih lu 10 bulan. Iya betul. Oh iya iya. Duitnya siapa? Duit lu sendiri kan. Iya iya iya. Tapi kan ketika ini. Lu seneng lu ngajak orang. Tambah lama tambah. Tambah gede 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 gede. Dan ketika gak ada yang join lagi. Ambruk. Ambruk pasti. Dan itu jangka waktunya gak nyampe 1 tahun ya. Rata rata. Tergantung. Semakin besar dia memberikan profit. Semakin pendek umurnya. Ah iya iya iya. Cuman kan begini. Apakah Best masuk di situ? Enggak. Oh enggak. Oh Best gak bisa disebut 100% fungsi ya? Gak bisa di situ. Tapi juga menyerupai mirip-mirip. Tapi adalah apa? Sekali lagi. Akadnya yang melindungi. Kan kita berbicara hukum di Indonesia. Iya betul. Akadnya adalah beli produk. Ah iya. Ketika seseorang sudah beli produk. Sudah akadnya sudah. Putus bos. Tapi laku atau enggak? Nah. Itu ya dia. Scamnya member PT Best adalah. Ketika nyetok produk. Dan dia enggak laku. Dan kemudian expired jadi sampah. Oh iya. Ya itulah scam dia. I see i see. Nah cuman kan dia. Kadang-kadang member itu kan. Berusaha menipu diri sendiri. Makanya kan rata-rata produk-produk MLM. Adalah produk-produk yang dikonsumsi sendiri. Oh iya. Terus? Ya. Kayak suplemen apa segala kan. Kalau enggak laku gue konsumsi sendiri. Biar gue enggak kelihatan tolol di mata orang. Bahkan gue mau konsumsi sendiri. Padahal akhirnya ketipu bos. Harusnya ketipu. Atau jual murah di Shopee tokpet ya. Iya. Nah bang. Ada yang bilang juga gini bang. Untuk membuktikan MLM itu ponzi atau enggak. Coba aja lu enggak usah ngerekrut member. Lu jual produknya aja. Kalau lu hidup jual produk. Itu bukan ponzi. Itu gimana? Berarti produknya bagus dong. Kayak gitu ya? Iya. Bener itu kata-kata itu? Itu bener. Artinya kan orang beli karena produk. Ah. Bukan karena join. Bonus. Ya sokelah. Iya iya. Gue beli karena produk. Oke oke oke. Jadi ada repeat order dari produknya itu ya? Iya ada repeat order. Nah jadi kalau misalkan lu diajarin untuk join-joinin mitra. Itu perlu dipertanyakan sebenarnya bang? Ya sekarang kan balik lagi kan. Kalau setiap MLM ya kan kata kunci aja. Lu jangan lihat tajero nya. Lu jangan lihat ini ya. Iya. Kata kunci nya cuma satu. Lu bisa jual produknya atau tidak. Ah oke. Harusnya itu ya? Iya. Lu bisa jual produknya atau tidak. Oke oke. Ketika lu bisa jual produknya bonus itu akan ngikutin. Iya. Dan lu akan long term ya. Iya. Kayak contoh ya. MLM. Kan bini gue ikut MLM. Oke apa? Ada deh. Jualan produk. Tapi kan gue ngomong lu ikut MLM. Tujuannya apa? Produknya lu bisa jual nggak? Bisa kok. Jadi dia tuh jual produknya doang. Masalah bonus sama urusan nanti. Oh masalah rekrut-rekrut. Bonus urusan belakang. Urusan belakang. Yang penting kan produknya bisa dijual. Produk kesehatan. Orang mendapatkan manfaat. Oh iya. Itu pebisnis aslinya tuh jualan produk tuh ya? Iya. Karena core-nya adalah produknya ini laku nggak. Kalau produknya nggak laku akan kencok di lu. Nah itu. Lalu kan nyari member. Iya. Lu aja nggak bisa jual produknya. Oh iya makanya itu. Betul kan? Iya. Lu aja nyari orang. Suruh dia bisa jual. Apa nggak jarkoni? Itu scam itu. Iya itu scam itu. Nah itu scamnya tuh guys. Kalau misalkan kamu join. Dapet produk nggak bisa jual produknya. Lu malah ngajakin lagi orang. Scam itu udah pasti. Ya kan? Itu kan namanya menjurupuskan orang bareng-bareng. Iya bener. Itu ruginya besar di situ ya. Nah kemungkinan gue nggak tahu ya. Best gue. Gue tidak bisa berbicara produk ini bagus atau tidak. Karena bukan ranaku kan. Ini ranamu kan. Iya bener. Saya di Ion Godring-nya doang. Yang Ion Godring-nya doang. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu tuh. Nah cuman kan. Tembal lagi. Ya lu bisa menipu orang lain. Tapi kan anda tidak bisa menipu diri sendiri gitu. Iya bener. Sekarang kalau leader. Lu pakai nggak produknya? Lu jual produk nggak ke end user? Itu yang kita tanyakan. Betul. Beneran. Lu bisa jual. Ya lu cari rekrut member. Ya bisa jualan dong. Tapi kalau lu rekrut member. Cuman ini. Member suruh rekrut member lagi. Member lagi. Member lagi. Ya sebenarnya ya. Ya dibilang ponzi ya iya. Tapi kalau menurut hukum di Indonesia itu bukan. Itu jual beli ya. Karena ada. Ada. Ada angkat jual belinya. Ada jual produknya. Kalau dia nggak ada produknya dia akan ponzi. Ini sebenarnya mepet banget ya Bang ya. Sama ponzi itu bener-bener. Ya makanya gue ngomong mepet. Kegeser dikit ponzi gitu ya. Nah cuman. Pertanyaannya kan gue tidak ngomong ini. Kalau orang ngomong ponzi. Gue nggak. Nggak. Oh nggak nggak. Jadi ketika orang ngomong. Gue juga tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Oke. Ya karena. Ya banyak banget tuh kan yang komentar. Memang masalahnya kan seperti. Kan nggak mungkin orang teriak kalau nggak ada sesuatu bos. Oh iya sih bener sih. Iya dong. Nggak. Kan alasannya saya tanya. Menurut member-member. Ah itu mah pasti dari pesaing. Ya itu kan dari dulu juga sama seperti itu. Semua kan selalu seperti itu. Kompetitor. Iya. Ya kan selalu. Setiap produk seperti itu. Oh iya. Nah tapi yang. Yang agak. Yang base ini kan agak lainnya adalah. Pinternya. Pinternya. Owner base ini dalam melakukan brainwashing kepada member-membernya. Dan akhirnya membernya itu sangat. Orang-orang MLM ini kan sangat. Udah ngalah-ngalahnya agama itu udah fanatifnya bos. Iya sih bener sih. Nah sudah ngalah-ngalahnya agama. Itu yang. Perilaku itulah yang menimbulkan reaksi dari masyarakat. Masyarakat ya. Oh iya. Kalau gue ngomong pada taraf nyebelin aja gitu loh. Oh nyebelin ya. Kalau gue sih sebenarnya lebih ke manipulatif sih. Iya 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 kan nyebelin kan. Iya nyebelin kan. Kenapa nyebelin karena manipulatif gitu kan. Manipulatif gitu kan. Iya betul. Tapi pertanyaannya apakah itu melanggar hukum? Kan gue gak ikut. Gue bukan korban apa segala ya. Iya betul. Oh tapi nyebelin aja gitu loh. Kita gak bisa melaporkan juga ya. Yang bisa melaporkan salah satunya yang merasa korban. Korban. Tapi ketika korban melaporkan gak bisa. Dia udah beli produk. Iya iya. Yang berada di Gerira area. Dan ini juga gue mau menyampaikan gini guys. Yang pakai sistem MLM dari dulu sampai sekarang. Perusahaan bukan hanya jual produk. Tapi asuransi juga. Iya asuransi juga. Asuransi swasta tuh semua sistemnya MLM kan. Iya kalau asuransi kan memang selama produknya ketika diklaim sesuai ya. Iya betul. Itu it's okay betul. Nah biasanya gini kan. Contoh ya. MLM itu biasanya yang survive itu adalah. Yang costnya murah. Jualnya mahal. Orang gak protes. Itu adalah dari sisi kayak kesehatan. Kesehatan. Kayak obat tuh kan. Lu beli obat 100 ribu HPP nya gak sampai 1000 bos. Iya iya. Emang semua obat kan emang gitu kan. Ya memang seperti itu. Tapi kan ada teknologi di situ. Iya iya. Nah kalau kemudian produknya. Produk-produk yang commonnya. Problemnya kan sekarang MLM itu kan. Saingan terbesar MLM bukan pada MLM. Iya iya. Tapi pada marketplace. Maklun. Iya iya. Ada reseller kayak si Arli. Kan sebenarnya saingannya MLM. Iya iya. Orang sekarang gak bodoh ya. Sekarang kan orang lu cari apa. Pupuk ya. Iya bener. Ya kan tinggal lu cek di Shopee, di Tokopedia. Pupuk. Ya kan banyak. Tinggal di compare. Tapi kan orang MLM itu kan sebenarnya plusnya adalah. Urat malunya putus. Urat malunya? Iya. Kenapa? Kenapa urat malunya putus? Ya dia terbiasa untuk menjualan. Di bully apapun dia tetap jualan. Itu memang. Sebenarnya kalau gue sih. Gak pro dan kontra MLM ya. Gue sisi bagusnya adalah. Orang-orang lulusan MLM itu. Itulah adalah orang-orang nanti yang akan sukses di bidang penjualan. Dia ibaratnya. Orang lu kalau udah lulus MLM. Iya. Lu keluar di dunia nyata. Iya. Lu apain pun lu gak bakal mati deh. Pasti ada aja. Iya. Ya Arli Kurnia itu kan bekas MLM. Dulunya mantan ya. Iya. Artinya mentalnya tertempa di situ. I see. Oke oke. Jadi kayaknya gak malu buat jualan-jualan kalau baru ya. Nah. Itu nilai positif dari. Iya nilai positif dari sebuah MLM ya. Iya iya. Terus gini bang. Bener gak nih. Karena setau gue. Seharusnya MLM yang bener. Adalah ketika ketemu orang. Orang baru. Dia memprospek. Bro misalkan nih. MLMnya produknya kesarian. Anggap aja walaupun gak ada beras ya. Beras gak ada. Walaupun gak ada bahan-bahan pokok. Anggap aja bahan pokok. Kayak misalkan beras, minyak. Gula. Garam dan semacamnya. Harusnya yang dilakukan member MLM ini. Yang bener. Garis lurus. Itu kan. Prospek orang. Bro. Biaya bulanan lu berapa biasanya. 500 ribu. Misalkan. Kalau di PT gua. 300 ribu. Iya kan. Harusnya gitu kan. Nyari sebanyak-banyaknya. Langganan gitu. Karena inti dari jualan adalah. Mencari. Menjual produk. Iya betul. Itu kan. Endingnya dari setiap transaksi. Endingnya. Keuntungan ketika menjual produk. Pebisnis aslinya kan gitu ya. Bukan malah. Bro. Ini. Gue produknya ini. Ini 3 bulan ikut. Lo dapet pajero. 7 bulan ikut. Lo dapet rumah. Bukan itu. Kalau itu udah dicurigai scam itu. Itu gua bisa bilang adalah money game. Itu money game. Money game. Oh udah pasti money game ya. Itu money game. Tapi kalau ngomong ponsi nggak. Iya iya. Tapi kan itu money game. Money game ya. Karena goalnya adalah. Goalnya. Mencapai bonusnya. Goalnya adalah mencapai bonusnya. Bukan untuk menjual produknya. Bukan menjual produknya. Nah kalau. Kalau saya pribadi. Base. PT. Base ini saya nggak tahu. Sistem member-membernya. Apakah nawarin produk. Dengan secara. Regular bulanan. Langganan. Atau memang membernya. Fokus untuk nyari mitra doang. Problemnya kebanyakan. Yang gua dengar. Ya adalah. Ketika. Pertama ngomong. Seluruh jualan produk. Ya nggak bisa. Ya udah lu cari member aja. Oh gitu. Oh gitu sih semuanya. Iya. Berarti. Bahaya itu mah. Ya memang. Produknya dia nggak bisa jual. Malah ngejebak orang lain lagi. Gitu kan. Ya memang. Dih parah. Dan ini. Kan. Sistem MLM semuanya ya. Ya memang MLM kayak gitu semua sih. Semuanya ya. Iya lah. Oh kalau lu nggak bisa jual produk. Cuma kan. Tinggal produknya itu bener bermanfaat. Atau jadi sampah di tempat kita. Nah itu dia sih bener. Kepakai nggak gitu ya. Kepakai nggak. Iya. Dan lu mau order lagi nggak. Iya. Lu mau order lagi nggak. Kalau lu nggak. Lu aja nggak mau repeat order produknya. Apalagi orang lain. Lu ngapain jebak orang gitu ya. Nah itu. Itu loh kemanusiaannya itu. Emang nggak ada. Dini gua ikut MLM. Ya kan. Produknya gua makan. Oke. Oh dipakai sendiri. Gua pakai oke. Itu nggak apa-apa ya. Dan lu repeat order ya bang. Ketika gua cari repeat member ya kan. Ketika bini gua menawarin kan. Ini produknya bagus. Oh. Lu pakai ini kan. Ini, ini, ini. Dan lu repeat order juga kan. Iya, gua pakai nggak apa-apa. Ini nggak laku pun. Gua makan sendiri. Gua pakai dan terus-terusan ya. Fine. Artinya kan ada cycle berjalan kan. Iya, iya. Nggak tiba-tiba ngendok di gudang jadi sampah. I see, i see. Iya betul-betul. Nah pertanyaannya. Apakah produk PT Best lu pakai. Nah itu. Lu habis sebagai reguler. Atau akhirnya. Lu nyetok di gudang jadi sampah expired. Nah biasanya teman-teman. Ini gua cari ya. Salah satu. Membedain MLM abal-abal apa nggak. Kadang-kadang mereka ini. Produknya jadi gudang gak expired. Dijual hancur-hancuran di marketplace. Oh nah itu iya bener. Katanya setengahnya balik modal. Atau keluar balik tengahnya gitu. Jadi gua kasih tau lagi. Bedanya MLM yang bertanggung jawab sama tidak. Iya. Kalau MLM yang bertanggung jawab. Dia akan menjaga. Harganya di marketplace. Jadi. Ketika ada orang jualan di marketplace. Harganya hancur. Pasti dia di take down apa segala. Dia pasti akan berusaha menjaga itu. Nah. Tapi kalau misalnya contoh nih. Lu produk nih. Misalnya lu beli MLM. Ya kan. Gua nggak bisa jual. Akhirnya kan gua jual murah-murah di marketplace. Iya betul. Yang penting daripada jadi. Sampah. Nah. Akhirnya kan. Orang harga aslinya 500 ribu. Gua jual 100 ribu. Yang penting jadi. Ya kan hancur. Iya hancur. Nah. Sebenarnya MLM yang bener. PT-nya ini. Pada jualan di Shopee. Tokped gitu nggak sih bang? Nggak boleh. Oh aslinya emang nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh member-membernya ini ya. Member juga nggak boleh. Ah. Aslinya nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Lah. Kenapa? Nggak boleh. Kalau dia udah masuk di MLM yang APLI, AP2LI itu asosiasi. Dia nggak boleh marketplace. Itu memang udah. Udah aturan. Desperindak. Biar nggak ketawa. Oh. Peraturan negaranya. Peraturan negaranya seperti itu. Oh aslinya nggak boleh. Nggak boleh. Lah terus produknya dijual di mana berarti. Ya harus member to member. Oh. Makanya networking itu. Iya makanya kan multi level marketing gitu kan. Makanya nyari langganan secara door to door berarti. Biasanya kalau yang MLM yang bagus. Ya dia akan selalu ada secara reguler ada. Apa kayak. Apa ya. Kayak sapu PP loh. Iya. Dia di take down in gitu kan. Tapi kalau MLM yang cuma sekedar money game ya biarin aja. Nggak tanggung jawab ya. Nggak tanggung jawab ya. Nah ini. Terus juga gini guys. Mungkin banyak kan gue berkali-kali kemarin gue posting-posting. Gue nggak pernah setuju dengan sistem MLM rekrut member. Yang fokusnya rekrut member nggak pernah setuju. Karena guys. Gini. Bayangin bang. Gue pelajari MLM semuanya. Harus kanan kiri kan. Ngajak orang kanan kiri. Seratus-seratus. Baru dapet motor. Ini ya sumpah. Kalau lu jalanin. Secara normal. Tanpa scheme. Tanpa jebak orang. Di seminar-seminar gitu ya. Nggak mungkin tercapai. Di bonus yang pertama. Motor aja nggak tercapai. Sekelas lu artis pun. Sekelas Rafi Ahmad. Nyari seratus-seratus. Yang orang yang mau bayar misalkan 2,5 juta. Nggak bakal dapet. Nah itu kalau itu kan jadi gini. Di dalam dunia MLM sendiri adalah multi level. Namanya kan multi level marketing. Pembagian bonus itu kan ada yang seperti itu. Itu namanya binary kan. Harus 2. Iya bener. Ada yang namanya matahari. Apa tuh? Matahari itu. Ya pokoknya dia nggak harus 2 gitu kan. Oh nggak harus 2? Iya. Gue kalau lu. Cucu pertama dapet bonus berapa. Kedua. Sampai berapa kedalaman. Oh ada yang satu doang nggak? Iya. Ponsi itu kayak gitu. Ponsi sekarang. Ponsi matahari. Artinya lu ini nanti lu dapet dari anak. Anak lu dapet 10%. Cucu lu 8%. Cicit lu 6%. Ini berapa sampai titik ini. Itu ponsi. Oh gitu ya? Oh ada ya? Ada yang ponsi yang seperti itu. Ada yang harus kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kepair. Biasanya kalau MLM yang asli kebanyakan iduh. Kepair gitu. Iya iya bener. Kepair bener. Kenapa? Tujuannya biar orang itu nambah member apa segala rekrutnya long term. Kepair itu long term. Kalau matahari itu. Tududududup! Bum! Ya iya. Karena gini bang, terus juga gua ga setuju sama sistem MLM rekrut member, karena gini, ada gue pernah denger cerita dari temen yang cukup terkenal juga. Dia, namanya terdaftar di sebuah MLM, dapet motor, dapet mobil di siarinnya kayak gitu. itu pas gua tanya telepon eh orang ini bilang kayak gini enggak tel gua sebenarnya di sana cuma foto doang ketika grand opening terus gue juga enggak keluarin modal apa-apa cuma dimasukin ke sistemnya terus mereka bikin seminar orang yang join dari seminar itu dimasukin sendiri Oh nah enggak tahu gitu waktu lu pamer mobil kemarin kan lu sebar dong bilang-bilang ke dia berapa itu harusnya kayak gitu ya tapi tiba-tiba dipakai foto gua anjir makanya gua serang-serang itu orang-orang yang bikin hoax nah makanya makanya tarahnya bak nyebelin makanya gua ada kecurigaan jangan-jangan ini yang bilangnya punya dulunya saya tukang beca dulunya saya tukang pemulung gue ada ada kecurigaan jangan-jangan mereka dicomotin terus dibilang mau enggak kerja di PT saya jadi motivator nyari motivator kan nyari motif buat beli motor hahaha udah kepanjangan ya iya iya makanya gua curiga gitu guys dicomot jadi motivator terus cerita nih di seminarnya dulunya saya pemulung sekarang saya sukses berani berbicara di depan anda semua nah orang-orang yang join itu baru ditaruhin di bawahnya dia jadi beneran dikasih mobil beneran dikasih motor tapi bukan dia prospek salah satu tapi lewat seminar itu gitu Iya memang ya memang polanya seperti itu ya influencer juga sama gua mau udah gua ngomong ini nanti titiknya dibawain gua kasih titik di atasnya dapat ya Oh iya iya sekarang kalau owner atau pemilik nggak peduli lu mau dapat dari mana kan jadi gini sebenarnya tidak ada yang salah dengan namanya multi-level marketing karena itu adalah sebuah sistem marketing IT artinya mereka tuh kalau marketing konvensional kan lu buang untuk ngiklan dapat dia di lewat member multi-level marketing oke yang sebenarnya yang core adalah is your product is good oh harusnya itu yang ditekankan nih MLM ya karena kuncinya adalah produk lu bagus nggak segitu ah iya kunci kenapa contoh ya kita ngomong merek aja ya yang udah puluhan tahun kita berbicara C&I itu kan udah puluhan tahun ya kan kemudian MW kayak Nuskin itu kan udah puluhan tahun ya kan mereka MLM juga masih jalan sampai sekarang why dan produknya dipakai terutnya ya gue nggak ngomong bagus nanti jadi promosi ya kan ya produknya dipakai lah sama pelanggan-pelanggannya ya dipakai ya ya oke dan biasanya memang kalau yang kayak gitu-gitu itu memang nggak terlalu hype ya iya 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 nggak terlalu flexingnya nggak terlalu kelihatan nggak terlalu tapi main long term gitu kan jadi gini loh bos apa sebenarnya kalau dalam dunia MLM orang itu kalau yang terlalu baik sama lu pastikan ada sesuatu iya orang yang terlalu flexing pastikan ada udang dibalai bawahan iya betul ya kan kalau gue nggak ada motif sama lu kan lu biasa aja gitu kan iya betul nggak agak pansos nggak apa lu biasa aja iya iya ya kata kuncinya ya produk lah oke terus ponzi itu sebenarnya emang kalau ngomongin ponzi kan MLM jelas akadnya jual beli nggak bisa dilaporin kan sulit kalau ponzi itu masuk ke penipuannya penipuan di Indonesia ada? penipuan ada ada oh ada ya? ada melakukan skema piramida itu sebenarnya penipuan oh sudah masuk itu MLM kan piramida? iya ada namanya skema piramida seperti apa tapi ada kan ada produk oh iya ada produknya itu ya? ada produk nggak bisa ya oke nah cuman kan sekarang itu kan banyak ponzi itu diakali adalah produknya adalah produk digital kalau produk digital kan lu modalnya costnya zero i see lu jual sesuatu apa segala produk digital iya iya nah produk yang bener-bener super power yang produk produk yang nah ketika produk digital apakah dia bisa membawa manfaat? iya produk digital apa yang membawa manfaat paling signifikan adalah bisa menghasilkan uang menghasilkan uang oh iya banyak akhirnya kan dia masuk disitu kan dia jual produk digital yang menghasilkan uang i see nah cuman problemnya untuk menghasilkan uang dia kan perlu uang depo iya perlu uang menghasilkan uang disitulah tahapnya tahap ponzi nya jadi ini mulai membedakan begini pijat yang plus cuman sekedar haji doang iya tiba-tiba ke dia dia langsung membuka celana buka apa segala gitu itu mulai membedakan disitunya bos oh i see ya kan ada pijat yang plus ada yang plus-plus ada yang plus-plus ada yang plus-plus yaitu karena kalau menemani minum doang nggak bakal dapet itu kan oh iya nah ini sama disini mulai perpindahan mulai dari money game ke ponzi nya disitu oh di dalamnya ketika dia melakukan menjual produk digital menghasilkan uang tapi harus dipancing harus ada depo dulu ya lu bayangin loh biasanya orang jual MLM produknya 500 ribu ya tapi kalau depo deponya makin besar makin ini orang bisa naruh ratusan juta miliaran disitu bos iya betul disitu duitnya mulai gede makin gede ya nah kayak kemarin dia kan kayak robot trading kan begitu iya robot trading dia jualan produk secara MLM apa robot trading iya ini adalah sebuah robot yang istilahnya yang akan menghasilkan uang setiap hari iya iya setiap hari karena apa uang robotnya yang atur dia oh brokernya yang atur dia bandarnya yang atur dia itu menang berapa tinggal diketik menang 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 itu loh iya iya bukan bener-bener robotnya yang bener-bener bermain di market enggak iya iya betul 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 lah orang akhirnya kan nyemplungnya kan miliaran disitu nah apa enggak tambah kaya itu crazy rates itu iya bener yang join-joinnya udah ambles kan ya nah kalau kayak begitu itu namanya ponzi itu ponzi fix ya fix karena produknya nggak ada akhirnya apa kalau yang kayak gitu dibiarkan yang yang MLM beneran yang hancur oh karena disamakan jatuhnya iya Oh jadi eh gua gua berteman sama si owner PT best pavilion ya kan kita itu sama-sama dia ketika ada yang kayak gitu yang rusak begitu kan ya kita diskusi ini ada yang lebih rusak lagi bos iya iya karena di PTB sebenarnya kita nggak bisa bilang 100% bagus ya ada rusaknya tapi ada yang lebih rusak lagi ada yang lebih rusak lagi bro ada yang lebih menghancurkan ekosistem nah itu iya iya karena kalau yang kayak gitu-gitu dibiarkan kemarin kasus robot trading itu kan eh gua termasuk Pak Febrien owner PT best yang membantu gua support ya kan ya untuk istilahnya lobby-lobby di kayak di api li apa segala gitu kan karena apa kita melihat kalau yang kayak gini lu biarin otomatis yang MLM semua yang MLM semua ya pasti mati bos mati iya iya ngapain gua jualan susah-susah cuma 100 ibu dapetnya ini aja gua bisa milih ya iya robot trading iya bener-bener kalau semua gitu hancur lah ekosistemnya iya begitu ini udah hancur ceder ya akhirnya kan PT best menjadi yang kesorot lagi dong iya iya betul jadi udah cukup jelas nih ya guys ya ponzi mani gimana ponzi ini kayak contohnya mungkin banyak korbannya MMM dulu gue korban MMM juga lu korban ya Enggak lah lu udah paham ya udah paham lah iya dulu gue pertama kali tahu tentang kayak gitu Bang muncul MMM nih manusia membantu manusia akhirnya makan manusia kan manusia memakan manusia aslinya itu MMM itu ponzi yang bener-bener dia meng-declare ponzi mendeklare ponzi kok bisa aman sedunia ya tapi kan dia kan mempunyai kayak eh kayak apa ya masa kayak dogma kan gua akan menghancurkan sistem dunia iya dia mau ngancurin sistem bank disembang apa segala kayak begitu ya dogma seperti itu kan orang ya akhirnya terpacu ya mikirnya gini guys dulu besi sistem ponzi nya MMM bilang Bang Roy nih nyetor ya sekarang begini loh ini kan sama aja kalau kita berbicara ketika kita sama percaya sama dukun dia ngasih lindu itu akhirnya kita percaya dukun daripada percaya Tuhan pengandang uang sebenarnya ponzi itu pengandang uang itu iya pengandang uang pun pakai sistem ponzi sebenarnya iya orang yang disetor ke si dukun nih sini mahar 10 juta nanti kalau udah bulan tempur nama nambah 50% disimpan orang disini ngasih lagi kasih ke sana dia melakukan ponzi juga ponzi makanya ending-endingnya ketika nggak ada lagi yang join jadi santrinya kalau bahasa dukun kan santri itu ya pakainya berkedok agama itu akhirnya ketutup dan banyak yang bersuara duitnya bisa balik bangkrut itu yang terjadi orang itu akan mengingat pertama Oke ya jadi secara psikologis orang itu akan mengingat yang pertama Oke jadi kalau kenapa banyak orang kecanduan ponzi karena pertama kali menang iya bener ya karena pertama menang 23 kalah dia masih kerasi menangnya gitu loh beda kalau dia pertama kali kalah nggak bakal masuk lagi nggak bakal masuk lagi namanya kenapa orang kecanduan judi jadi karena pertama kali kasih menang kasih menang iya betul 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 23 kalah ya dia nggak akan lalu lagi nggak nggak dihitung kalahnya iya 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 bener ya sama kita kan pacar pertama kita pasti ingat kalau pertama kita pasti ingat kedua udah lupa iya bener kedua udah lupa bener nah terus saran Bang biar orang kan kan udah paham ya guys ponzi itu money game atau uang yang dimainkan nggak ada produknya sedangkan MLM ada produknya tapi banyak juga MLM yang skim biar orang nggak nggak ke jebak MLM skimmer sebenarnya sepele ya kata kuncinya adalah ketika kamu mau berbisnis karena kan orang yang berbisnis mau bisnis iya mau bisnis kuncinya satu produknya bagus nggak lu produknya bagus lu percaya lu bisa jual kata kuncinya di situ deh masalah bonus itu akan ngikutin kalau produknya lu jual jadi kan gini kan ketika kita produknya bagus nih ya kan kayak contoh bini gua ikut MLM produknya bagus bisa kita ngomong kita ngajak orang adalah supaya lu ikut produknya lu mendapatkan kesehatan masalah bonus itu kan pasti terakhir gitu iya iya bonus jadi perang jadi menjadi urusan terakhir gitu loh ke nomor sekian tapi kalau ketika ada dapat bonus kita akan senang lagi kan udah udah orang bermanfaat dapat bonus ya oke ya dia akan jalan jadi kalau ada sistem MLM yang lebih mengimingkan bonusnya ketimbang produknya itu yang perlu dipertanyakan karena ketika bonusnya semakin tinggi kan kualitas produknya makin jelek betul kan karena orang berusaha dilupain sama kualitas produk dan bonus ketika bonus makin tinggi kualitas makan makin jelek kenapa kan untuk untuk bayar bonusnya oh iya ketika bonus produk makin bagus bonus makin turun itu pasti udah begini pasti nah itu iya jadi sekali lagi ketika kamu mau join MLM join MLM nggak ada salahnya tapi ketika kamu join MLM bukan karena pengen produknya atau tertarik produknya itu biasanya malah yang bonusnya nggak seberapa nggak seberapa produknya bagus iya bener iya bener itu yang bertahan lama tuh ya Iya iya betul 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 ya jadi kalau yang produk bonusnya uawah ya produknya jelek pasti nggak ada ceritanya nggak ada ceritanya orang beli murah kualitas bagus nggak ada kan nggak ada nggak ada eh ada juga orang beli mahal kualitas juga bagus itu banyak tapi murah kualitas bagus nggak ada nggak ada murah jelek ya kan iya bagus ya mahal iya betul tapi banyak juga yang mahal belum tentu bagus yang mahal juga produknya jelek ya pokoknya semoga gitu aja semoga bisa terhindar dari MLM MLM yang skim yaitu MLM skim itu adalah yang mengiming-imingi bonus ketimbang produknya gitu jadi memang harusnya MLM adalah mengutamakan produknya produknya misalkan promosinya kayak tadi biasanya kamu biaya bulanan beras minyak gula dan semacamnya sebulan 500.000 join di kita beli langganan di kita 300.000 Iya Nah kalau misalkan kamu mau lebih irit lagi mau bisa jualan kayak kita dengan irit kayak gini kamu bisa join member dengan biaya sekian ya kan harus gitu ya jadi mereka nggak cuma join member tapi beneran jual paket produknya untuk dilak dibuat langganan kan itu juga yang terjadi ke asuransi kan kamu tanda tangan untuk bayar bulanan terus begitu pun harusnya MLM yang bener jadi kamu tanda tangan untuk langganan bulanan di MLM tersebut bukan malah join member gitu ya Bang Roy ya lebih seperti itu iya betul karena nih udah ada pakar ya jadi saya ngomong ada yang menengahi kalau salah ya udah terima kasih banyak sama sekali pokoknya saya dukung terus Bang Roy untuk sama-sama lah kita kita jalan masing-masing kan kita berjuang di rana masing-masing iya betul-betul tapi kan kata kuncinya kita itu kan berjuang untuk membuat Indonesia menjadi lebih baiklah iya dengan segala kemampuan kita iya betul-betul walaupun banyak musuh kan iya oh iya tadi terakhir yang klarifikasi yang saya bilang Bang Roy kan ngajarin gali lubang-gali lubang-tutup lubang jadi gini eh gua ngajarin kan menggunakan kartu kredit A untuk membayar kartu kredit B iya benar ya jadi gini misalnya contoh nih kartu kredit A 100 ribu iya 100 juta lebih kosong gue bisnis ya nah kita gesek begini kita bayar gini ketika kita gesek ya iya kan kita ada namanya bunga iya biaya gesek iya betul-senilai 2 juta setengah 2 setengah persen iya gua kita melakukan seperti ini tujuannya apa kita nggak bayar pokok aja kita cuma bayar bunga aja jadi utang 100 juta kita cuma bayar 2 juta setengahnya iya itu kategorinya adalah kita nggak bayar pokok kita cuma bayar bunga aja kenapa karena kalau di masa awal bisnis kan tiba-tiba lu langsung kena beban angsuran kan ya iya ngebleng kan nah yang dimaksud gali lubang tutup-lombang adalah kalau 2 juta setengahnya lu ngambil dari kartu kredit juga itu baru namanya gali lubang tutup-lombang artinya kan makin lama makin gede iya iya kalau yang gua ajarin adalah 2 juta setengahnya lu ambil dari oh dari dari bisnis lu kan jadi ini akadnya mudoroba kita bayarnya ijaroh gitu loh bayar bagi hasil jadi gua selalu memberikan adalah kartu kredit kayak anda anggap aja itu investor oh dia mau dari lu tiap bulan dia minta dua setengah persen ya tinggal lu bisa nggak kalau lu bisa memberikan dua setengah persen itu ya tapi itu tetap masuk riba ya riba kalau masalah riba tidak menyangkal juga karena kan itu tanda tangan ke kontrak ke kartu kreditnya kan di bunga kan tetap jadi begini kalau gua pribadi kan gini gua tidak mengajarkan orang yang anti riba kemudian untuk ikut ke kelas gua itu itu adalah lu kalau yang memilih jalan begini nih gua ajarin caranya ini jalan yang Bang Roy ajarkan itu bagus juga tapi tapi kalau lu orang yang enggak gari total anti riba nggak usah ya santai aja makanya gua sama si Arli sama si Satuari sama dia nggak ada masalah nggak ada masalah karena memang bener gitu loh emang ada sebagian yang misalkan Mas Arli juga ngerjain ada Bang Roy nggak setuju juga ya nggak ada masalah iya lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lain aja iya bener-bener jadi karena kan gini lah gua sadar ya kan memang resikonya orang main utang resikonya kan gagal bayar apa-apa segala ada resiko ada resiko semuanya juga ada resiko yang diajarkan tanpa utang memang gua ngomong permodalan terbaik nomor satu adalah yang modal sendiri kalau ada ya kalau ada kan iya kan makanya kan gua nggak menyanggah segala perisil ilmu-ilmu yang anti riba gua nggak nyangka gua support kalau lu bisa-bisa gitu kan iya iya kalau lu bisa bagus gitu ya cuman lu daripada lu ngambil duit member kayak lu kena dikan reset mending utang sama bang bos iya betul oke yaudah begitu aja guys ya tadi udah jelas juga apa perbedaan ponzi money game dan juga MLM yaudah gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah jangan lupa cek juga channelnya Bang Roy Sakti siap ya di sini masih terus upload seminggu berapa kali banget nggak mesti kadang-kadang sebulan sekali waduh emang udah sibuk di luar ya guys udah sampai jumpa gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal daripada normal dan jadilah lebih natural dari ahli seberan natural bye bye tuh mau ngajak foto-foto mau ngajak foto